Pemirsa bijaklah dalam berkomentar di media sosial. Tiga anggota TNI kehilangan jabatannya akibatulah istri mengunggah postingan bernada negatif terkait penyerangan Menkopol Hukam Wiranto. Ketiganya tetap dihukum undang-undang disiplin militer meski anggota keluarga yang melanggar. Sementara ketiga istri anggota TNI dilaporkan polisi dengan undang-undang melanggar ITE. Gara-gara istri mengunggah postingan bernada negatif terhadap insiden penyerangan Menkopol Hukam Wiranto, tiga anggota TNI dicopot dari jabatannya. Dari tiga anggota yang copot, dua anggota merupakan unsur TNI Angkatan Darat, yakni Komandan Distrik Militer Kendari, Kolonel HS, dan Sersan 2Z. Pelepasan akan dilakukan hari ini oleh Pangdam Hasanuddin Mekasar. Keduanya juga ditahan selama 14 hari. Sementara kedua istri mereka, yakni IPDN dan LZ, juga turut dilaporkan ke polisi karena dianggap melanggar UU ITE. Sudah saya tanda tangani surat perintah melepas dari jabatannya dan akan ditambah dengan hukuman disiplin militer berupa penahanan selama 14 hari. Ada serah terima jabatan seperti itu, tapi rencananya dilaksanakan di kendari. Anggota POM AU, Lanut Mulyono, Surabaya, Peltu YNS, juga harus kehilangan jabatannya akibat ulah istri. Situs resmi TNI AU menjelaskan postingan FS, istri Peltu YNS, yang berisi doa tak pantas untuk Wiranto. FS harus menjalani pemeriksaan di Mapore, Stasi Doarjo pada Jumat malam karena diduga melanggar UU ITE. Pencopotan jabatan ketiga anggota TNI tersebut berdasarkan UU nomor 25 tahun 2014 tentang disiplin militer. Seluruh anggota TNI beserta keluarganya atau keluarga besar tentara juga dilarang mendiskreditkan pemerintah maupun simbol-simbol negara. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!